Hai selamat datang di Cerita Nindy, senang banget tiap Jumat kita ketemu lagi. Hari ini temanya aku akan membawakan episode lagu-lagu yang dinyanyikan oleh band-band favorit aku. Dan band ini juga sangat jaya di eranya dan aku menikmati musik ini di saat itu aku duduk di bangku SMP. Pertama aku akan menyanyikan lagu Dewa 19 judulnya Mistikus Cinta. Terlalu banyak lagu dewa sih yang bagus-bagus dan ini salah satu favorit aku. Ketika jiwamu merasukkan dalam aliran daraku dan meracuniku. Karena lagunya juga sangat tinggi kan karena dinyanyikan sama Mas Onca tapi aku berharap aku bisa membawakan ini dengan baik. Dan aku kalau mengingat lagu ini aku lagi SMP gitu jadi di atas mobil dengerin ketika jiwamu. Dan itu diputer berulang kali dan enak aja gitu kayak perjalanan karena waktu itu aku masih tinggal di Padang. Terus jalan sama temen, jalan sama kakak aku. Pasti puterinnya lagu-lagu Dewa 19 dan ini salah satu lagu yang aku suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketika pertama kali jiwamu ingin selalu dekat dengan jiwaku yang belum bisa menerjemahkan segala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Arti pertemuan ini. Arti cumbu rayu ini. Yang mungkin bisa memusahkan. DAAA. Ya tak ada hidup yang terjumpa. Ketika jiwamu merasuk ke dalam. Aliran daraku dan meracuniku. Ketika jiwamu memeluk hatiku Dan biarkan jiwaku cumpui jiwamu Ketika kamu aku melebur menjadi satu Dan hanya waktu yang mungkin saya memahami apa yang terjadi Oh apa yang sedang ku rasa, apa yang sedang kau rasa Adalah cinta yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata Ketika jiwamu merasuk ke dalam Aliran daraku dan meracuniku Ketika jiwamu memeluk hatiku Dan biarkan jiwaku cumpui jiwamu Ketika jiwamu Merasuk ke dalam Aliran daraku dan meracuniku Ketika jiwamu memeluk hatiku Dan biarkan jiwamu Cumpui jiwamu Ketika jiwamu Ketika pertama kali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tapi aku beberapa kali Kan aku kalau tur-tur gitu Kan aku udah sering ya Kayak misalnya tur bareng sama Chang Chuter Pernah juga sama jiwa juga Sempet Tapi memang aku gak kolaborasi Cuma kita tur bareng aja Jadi aku memang gak di eranya Di eranya dewa 19 Tapi waktu itu aku sempet Kayak kolaborasi sama Niji Pernah sama Chang Chuter Pernah tapi untuk Kita nge-tour Lagu kedua puisi Puisi ini lagunya Jikustik Aku suka banget lagu-lagu Jikustik Puisi terindaku Hanya untukmu Pertama kali aku manggung On air untuk Tahun baru di Ancol Aku nyanyinya bareng sama Jikustik Jadi waktu itu acaranya Untuk di salah satu TV Nasional Terus nyanyinya di Ancol Itu pertama kali aku Dapat job untuk tahun baru Dan itu di Ancol Bareng sama Jikustik Dan aku sangat suka Semua karya-karyanya Jikustik Aku inget banget Video klip-video klipnya Kalau gak salah Kalau ini tuh kayak di pasir-pasir gitu deh Bikin surat apa segala macem Kalau gak salah Lupa-lupa inget aku yang pasti Aku sangat suka lagu ini Karena kalau kayak Dia nyanyiin perempuan itu Kayaknya enak aja Aku yang pernah Aku yang pernah Engkau kuatkan Aku yang pernah Kau bangkitkan Aku yang pernah Kau beri rasa Saat ku terjaga Saat ku terjaga Hingga ku terlelat nanti Selama itu Aku akan selalu mengingatmu Kapan lagi ku tulis untukmu Kapan lagi ku tulis untukmu Tulisan tulisan indahku yang dulu Pernah warnai dunia Puisi terindahku Puisi terindahku Hanya untukmu Mungkinkah kau akan kembali lagi Menemaniku Menulis lagi Kita arungi bersama Puisi terindahku Hanya untukmu Saat ku terjaga Hingga ku terlelat nanti Selama itu Aku akan selalu Mengingatmu Kapan lagi ku tulis untukmu Tulisan tulisan indahku yang dulu Pernah warnai Pernah warnai dunia Puisi terindahku Hanya untukmu Mungkinkah kau akan kembali lagi Menemaniku Menulis lagi Kita arungi bersama Pernah warnai Puisi terindahku Hanya untukmu Kapan lagi ku tulis untukmu Kapan lagi ku tulis untukmu Kapan lagi ku tulis untukmu Tulis untukmu Tulisan tulisan indahku Tulisan indahku yang dulu Pernah warnai dunia Puisi terindahku Hanya untukmu Mungkinkah kau akan kembali lagi Menemaniku Menulis lagi Kita arungi bersama Kita arungi bersama Puisi terindahku Hanya untukmu Kapan lagi ku tulis untukmu Pertama Pokoknya aku anaknya konser banget Cuma aku tidak memberikan diri aku itu menjadi grupis gitu Jadi aku benar-benar menikmati musiknya Dan aku tidak ada tuh yang kayak Harus ketemu Harus kemana ngikutin apa segala macam itu Itu kan jamannya dulu tuh di Gor ya, di Gor ada yang di mana lagi, kalau yang di Padang itu ada Gor Haji Abu Salim, ada Gor Pra Yoga, jadi di mana aja aku pasti nonton. Jadi jamannya dulu Dewa 19, Shilon Seven, Padi, apalagi, jadi hampir semuanya lah yang aku tonton itu di era aku masih sekolah SMP dan tiket cuma berapa paling enggak, 20 ribu, 25 ribu gitu loh. Dan itu untuk berangkat nonton konsernya itu aku izinnya susah banget, ini mau ada konser bulan depan, izinnya sangat-sangat susah sama almarhum papaku. Jadi nanti kalau kegencet gimana, kalau ini enggak lah, enggak lah pokoknya, aduh aku itu sering banget sih kalau nonton konser, bisa merinding-merinding. Oke lagu ketiga itu, Ku Benci Untuk Mencintaimu. Aku tak tahu apa yang terjadi Antara aku Jangan kau Yang ku tahu pasti Ku Benci Untuk Mencintaimu Ini lagunya Naif. Naif juga salah satu band yang sangat terkarakter. Terus udah gitu, lagunya juga enak-enak. Dan salah satunya lagu ini. Dan lagu ini menceritakan seseorang yang memang cinta, tapi dia gak suka, dia kesel sama nih orang. Tapi dia punya perasaan cinta, jadi kita emang dilematis. Tentu 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 Oh betapa ku saat ini, ku benci untuk mencinta, mencintai-Mu. Oh betapa ku saat ini, ku cinta untuk membenci, membenci-Mu. Aku tak tahu apa yang terjadi, antara aku dan kau, yang ku tahu pasti, ku benci untuk mencinta-Mu. Oh betapa ku saat ini, ku cinta untuk membenci, membenci-Mu. Aku tak tahu apa yang terjadi, antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti, ku benci untuk mencinta-Mu. Dan aku tak tahu apa yang terjadi, antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti, ku benci untuk mencinta-Mu. Yang ku tahu pasti, ku benci untuk mencinta-Mu. Yang ku tahu pasti, ku benci untuk mencinta-Mu. Albumnya beli poster. Terus kalau zaman dulu kan kita koleksinya majalah ya. Majalah tuh pasti kalau ada majalah itu covernya siapa, itu pasti udah langsung, pasti kayak aku suka bandnya siapa, pasti aku langsung beli gitu loh. Dan yang pasti aku koleksi kaset-kasetnya dulu gitu loh. Nggak harusnya sampai kayak baju apa segala macem, aku nggak menikmati itu sih. Jadi tapi aku menikmati bener-bener musiknya dan kaset-kasetnya. Sama video klip paling penting. Jadi kalau video klipnya udah keluar belum ya, jadi kira-kira, kira-kira habis lagu ini nih. Terus pertama nih pasti nih nanti besok nih, ini bikin klipnya gitu. Jadi kayak main tebak-tebakan. Aku nggak pernah kepikiran mau jadi penyanyi gitu. Cuma emang dari dulu suka nyanyi. Lagi udah musim-musimnya idol gitu kan aku pengen ikutan. Cuma kan masalahnya aku di daerah dan aku harus pindah ke Jakarta kan. Terus ya akhirnya aku pindah tapi memang awalnya itu bermula untuk sekolah aja gitu. Nggak ada untuk tahun ini aku ikutan gitu. Belum ada jadi bener-bener moving untuk pindah sekolah. Dan untuk ibaratnya lebih gampang untuk membuka jalan. Untuk bisa cari tahu gimana caranya aku bisa menyalurkan apa yang aku suka gitu loh. Dan akhirnya ya Allah punya jalan lain. Mungkin aku nggak ikutan Idol tapi aku ikutannya oleh gitu. Aku nggak bisa menyanyikan semua band-band favorit aku untuk episode ini. Tapi ini tiga yang aku pilih untuk menghibur kalian semua. Semoga pada suka. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. See you bye bye. Di lagu Dalam Kenangan ini Mimikade menyanyikan sangat baik menurut aku. Dan aku suka sekali liriknya. Karena aku tuh orangnya semuanya hidupnya dalam lirik. Jadi kalau lirik lagu itu bisa mewakili sesuatu yang ada di hidup aku. Atau pada saat itu aku merasakan sesuatu. Itu pasti aku akan langsung gampang ingetnya di petang aku. Ya memang bener sih soundtracknya. Gila ya gue ya. Yuk bisa yuk. Ya bisa yuk. Masih belum nafas ya. Tahan nafas makannya. Iya. Ya. Cami akan datang tuya kan siapa.